Hai semuanya, Assalamualaikum ketemu lagi di channel Nortyari di video kali ini aku akan bagikan resep tumisan lagi ya teman-teman kali ini aku mau bikin tumis kangkung dan tempe ini tuh caranya beda banget dengan tumisan yang biasanya kali ini aku akan kebungkan antara tempe dan kangkung ini tuh rasanya enak banget ada pedesnya juga dan ada rasa gurih tempenya juga nah, kalau kalian penasaran bagaimana saya bikin kalian wajib tonton video saya sampai akhir ya, semoga video saya ini bisa menjadi tambahan menu buat teman-teman semua, selamat menonton terima kasih disini aku akan gunakan 1 per 3 bagian tempe aja ya teman-teman aku gak gunakan semua karena takutnya kebanyakan kemudian ini untuk tempenya aku akan potong-potong agak kecil aja karena ini nanti cuman mau aku ulek aja ya teman-teman gak digoreng dan minyak kurang lebih seperti ini buat memotongnya atau sesuai selera kalian aja gimana potongnya juga boleh nah, setelah seperti ini sisihkan ya lanjut ini untuk kangkungnya aku bagian batangnya aku buang ya teman-teman aku sisihkan sedikit aja kemudian aku potong-potong kayak gini lalu sisihkan nah, untuk bahan-bahannya semuanya udah aku siapkan disini ya teman-teman untuk resep selengkapnya kalian silahkan cek aja di kolom deskripsi aku udah tulis semuanya disana kemudian untuk cabainya aku akan ulek aja ya teman-teman ini cabai lau merah, bawang putih kemudian aku tambahkan juga sedikit garam kemudian aku tambahkan juga kaldu jamur lalu aku akan tambahkan sedikit gula ya teman-teman tidak lupa juga aku akan tambahkan sedikit aja terasi ini terasinya masih mentah karena nanti masih mau dimasak ya teman-teman kemudian aku akan ulek usahakan uleknya jangan terlalu lembut ya agak kasar aja untuk cabainya ini aku tadi gunakan cabai merah keriting serta cabai rawit ya kalau kalian mau menggunakan cabai hijau juga boleh ya sesuai klip sederhana kalian masing-masing aja nah kurang lebih seperti ini ya teman-teman ini gak terlalu halus selanjut aku akan masukkan tempe yang udah aku potong tadi kemudian aku akan ulek ini untuk tempenya aku uleknya gak terlalu halus agak kasar biar ada teksturnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman selamat menikmati ya teman-teman selamat menikmati ya teman-teman selamat menikmati ya teman-teman selamat menikmati ya teman-teman lanjut ini aku akan tambahkan sedikit minyak ini minyaknya agak banyakan ya nanti aku akan kurangi kalau sekiranya kebanyakan karena ini aku mau bikin tempenya nanti agak sedikit kering ya teman-teman ini aku akan goreng sampai tempenya itu benar-benar agak sedikit kering gitu biar terasa kurihnya gunakan api yang sedang ya teman-teman jangan terlalu besar apinya takutnya nanti kosong jangan lupa diaduk-aduk ya nah ini untuk tempenya udah kering kemudian aku akan masukkan batang dari kangkungnya kemudian aduk-aduk ya teman-teman tunggu sampai batang kangkungnya itu setengah matang baru aku akan masukkan bagian daunnya karena ini aku rasa udah setengah matang batang kangkungnya aku akan masukkan daun dari kangkungnya kemudian aduk-aduk ya teman-teman ini aku masak sampai kangkungnya itu benar-benar matang oh iya nanti jangan lupa juga tes rasa apakah rasanya udah pas atau belum kalau sekiranya rasanya belum pas kalian bisa tambahkan bumbunya ya teman-teman nah ini tuh hasilnya kayak gini tuh aromanya tuh enak banget oke ini aku rasa udah matang untuk daunnya dan untuk batang kangkungnya dan untuk batang kangkungnya juga udah matang kayak gini aja jangan terlalu matang ya teman-teman aku akan matikan api dan setiap untuk disajikan ya ini penampilannya tuh tetap cantik warnanya ini dimakan dengan menggunakan nasi angat pasti tuh enak banget apalagi makannya menggunakan tangan ya teman-teman dijamin kalian bakal ketagihan buat kalian yang lagi diet bisa disarankan jangan mencoba resep ini ya teman-teman takutnya kalian gagal untuk dietnya nah disini aku udah siapkan nasi angat kemudian aku akan tambahkan untuk tumisannya ya teman-teman ini aku ambilnya aku banyakan aja tidak lupa aku mau cuci tangan dulu ya teman-teman biar lebih enak tuh makan pakai tangan nah bismillah ya teman-teman oke ini aku akan coba icip-icip gimana rasanya hmm rasanya tuh enak banget untuk pedesnya udah pas untuk keasinannya menurutku juga udah pas dan ada gurihnya dari tempe ya teman-teman terus aroma terasinya juga kerasa banget pokoknya enak banget kalian wajib coba resep saya kali ini ya teman-teman untuk resep kali ini aku akan kasih 2 jempol oke teman-teman untuk resep saya kali ini sekiranya cukup sampai disini ya teman-teman kalau kalian ada kritik dan saran silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar ya dan jangan lupa juga dukung channel saya biar lebih berkenan lagi dengan cara tekan like subscribe dan komen ya dan jangan lupa juga tonton video aku yang lainnya karena aku udah bagikan banyak video disana jadi kalian tinggal scroll-scroll aja terima kasih udah menonton dan sampai ketemu di video aku selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye